selamat menikmati bisa dua orang oke langsung saja kita praktekkan bagaimana cara pemakaiannya mulai dari pemakaian sama penutupan oke langsung saja selamat menikmati oke yang pertama kita pasang dulu tangga teleskop tangga teleskopnya sudah kita lengkapi dengan hook pengait untuk ditempelkan di sini tinggal dipasang oke ini kita sesuaikan dengan kebutuhan tingginya bisa diatur panjang medenya habis itu kita naik untuk pengambilan dari teras frame teras frame terasnya kita lepas dulu di atas kita turunkan nah ini frame kita turunkan dulu setelah itu pengunci kita buka ada dua pengunci di depan kita buka kemudian untuk selanjutnya kita turun ke bawah di tangga untuk menaikan menaikan tenda dari samping nah seperti itu nah dengan sekali buka udah jadi tinggal pasang terasnya ya kemudian untuk pasang teras jangan lupa posisikan ini untuk frame bisa di diputer ini ya untuk dudukannya jangan sampai kebalik jadi posisikan ini bisa menghadap ke belakang gini ini yang paling tengah ini nanti kita kaitkan dengan velcro dulu ini kaitkan dengan velcro oke tinggal ditancapkan untuk frame-nya nah udah jadi ini ada beberapa velcro di samping kanan kiri kita tinggal rapikan aja oke penampakan dari sebelah sini juga bisa kita lihat jadi untuk pintu ini kita ada tiga tiga pintu yang sebelah kanan sebelah kiri dan bagian depan kalau kita biasanya untuk aksesnya kita gunakan yang sebelah kanan karena sebelah kiri biasanya kita pasang dengan tenda awning kemudian kalau di belakang ini biasanya pintu untuk bukaan jadi mengganggu jadi biasanya untuk tangganya akses masuk kita melalui sebelah kanan tapi itu juga tergantung dari kebutuhan masing-masing mobil ya bisa disesuaikan jadi fleksibel seperti itu oke lanjut untuk pemasangan teras sudah selesai bisa dibuka dulu mas ditutup dulu untuk full ditutup dulu ditutup dulu untuk pintunya oke penampakannya kalau sudah jadi full seperti ini ya ditutup full untuk pintunya oke kita lihat di bagian depan ya jadi kita review bagian depan kalau dilihat dari bagian depan ini kelihatan aluminium burdes ini fungsinya selain sebagai atap ini ketika roof rack ditutup atasnya ditutup ini atasnya bisa buat muatan barang jadi multifungsi seperti itu kemudian di bagian depan biar lebih cakep kita tambahin dengan light bar light bar panjang 80 cm kita juga menyediakan kemudian di sebelah depan ini ada clip on untuk untuk memudahkan nanti kita kaitkan dengan webbing untuk memudahkan dalam proses penutupan biar tidak menggelembung ini nanti kita tarik sana kemudian di bagian bawah ini sebelah kanan kita sediakan dua bracket untuk pemasangan tindak owning jadi nanti tinggal kasih L kita masukkan sini kita tinggal bawa jadi lebih mudah simple seperti itu kemudian untuk crossbar ini custom dari kita juga dari mountain lift juga ini untuk kekuatannya sendiri untuk crossbar kemari kita uji coba satu crossbar itu kita naikin dua orang masih aman seperti itu jadi ini ada dua crossbar kalau misal dikasih tiga juga oke minimal dua juga sudah oke seperti itu kemudian untuk bagian samping udah kita lihat bagian bagian dalam ya lewat dari sebelah sini aja biar dibuka biar kelihatan oke kalau tampilan dari dalam untuk interiurnya untuk atap itu menggunakan ACP ACP-nya kalau yang bagian atas itu kita menggunakan ACP tebal 3 mili dari merek MAP kalau yang bawah itu 4 mili dengan dari produk 7 jadi lebih kuat lebih bagus seperti itu kemudian untuk di dalam kita sediakan pocket juga ada dua pocket yang bisa digunakan untuk menaruh barang-barang elektronik HP dan lain sebagainya bisa dilihat mungkin di zoom sudah kemudian untuk bagian pintu untuk kain sendiri disini bahan dari taslan waterproof ada dua lapis disini jadi ketika nanti teman-teman di lapangan atau di pegunungan biasanya embunnya ini bisa meresap ke dalam untuk embun biasanya kalau dari double layer ini biasanya lebih aman jadi air tidak tembus ke dalam atau embun tidak tembus ke dalam kemudian di bagian pintu ini kita ada jaring untuk anti serangga jadi kalau teman-teman ingin suasana atau udara segar tapi tidak terganggu dengan nyamuk nanti ini bisa dipakai seperti ini jaringnya dipasang lambunnya seperti itu oke itu sedikit review dari tenda mountain lift untuk tenda roof rack hidrolis dari produk mountain lift kita simak untuk proses penutupannya ya kita lanjutkan untuk proses penutupan tenda roof rack jadi untuk proses penutupan yang pertama adalah kita lepas dulu frame-nya dari dudukannya sama velcro-velcro dilepasin dulu frame-nya dilepas dalam kondisi kita lepas ini diusahakan untuk pintu-pintunya kondisi terbuka karena tujuannya ketika nanti ada penutupan ini udara yang di dalam biar bisa keluar biar tidak menggelembung seperti itu oke ini kita lepas dulu untuk frame-nya kita turunkan sekarang tinggal kita tutup dari samping dari tangga nah ini untuk proses penutupan sendiri ini ada webbing ataupun karet untuk membantu biar kainnya ini tidak menggelembung nanti sambil kita tarik webbing-nya kita tarik bagian atasnya jadi mengurangi penggelembungan di kainnya terus lepas lepas nah kalau posisi sudah kebawah ini tinggal kita proses merapikan ada sedikit kain yang keluar di kanan-kiri sama di belakang nanti kita rapikan baru kita kunci nah setelah dimasukkan sudah dirapikan semua tinggal frame-nya kita naikkan ini untuk frame ada dudukan di atas tinggal dipasang aja besok kita rapikan untuk tangganya kita lepas kita masukkan dalam mobil seperti itu oke demikian tadi untuk sedikit review dari pemasangan tenda roof rack hidrolis dari produk mountain lift bagi sahabat semua yang pengen order bisa langsung menghubungi admin kami di bawah ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh